Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel teknisi Oto Oto ya teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya membuka HP Samsung j2 frame yang terkunci pola atau sandi ya handphonenya Samsung j2 frame ya Hai nih Anda bisa lihat piponya itu Samsung g532 G ya atau Samsung j2 frame ini kita hidupkan dulu HPnya ya kita hidupkan Samsung j2 frame nya ini terkunci pola ya teman-teman Pertama kita hidupkan dulu HPnya kita lihat HPnya terkunci pola atau sandi ya teman-teman Oke ini terkunci ya mungkin sudah karena terlalu banyak jadi dia coba lagi dan 30 menit terkunci pola atau sandi ya jadi Pertama kita matikan dulu HPnya dengan menekan tombol power matikan oke setelah kita matikan baru kita reset HPnya terlebih dahulu ya dengan cara menekan tombol home kemudian tombol power dan tombol volume volume bawah secara bersamaan ya nih saya lihat ya tekan volume bawah tombol dan power secara bersamaan ya oke kita tahan secara bersama beberapa detik ini kita matikan lagi kita ulang kembali ya kita tekan tombol volume atas ya teman-teman jadi tadi saya salah tombol volume atas baru tombol home dan tombol power secara bersamaan oke setelah hidup ini kita boleh lepas maka handphone akan masuk ke mode recovery ya kita tunggu saja oke kita tunggu kita tunggu handphone nya sedang masuk ke mode recovery ya oke setelah keluar begini kita pilih web data factory reset kemudian kita klik power nya ya oke kemudian kita geser ke bawah kita pilih yes oke maka handphone nya akan memformat ya menghapus data kemudian kita pilih reboot system now ya oke cara ini gampang sekali ini hanya untuk mereset ya setelah mereset kita akan minta in akun Google ya akun Gmail nya jadi kita harus buka juga bypass akun Gmail nya disini saya akan memberikan caranya bagaimana kita membuka email nya yang terkunci ya ini HP nya sedang loading kita tunggu saja ya teman-teman kita tunggu HP nya sedang loading karena habis di reset ya jadi kita tunggu saja prosesnya lebih kurang ini prosesnya sekitar 5-10 menit lebih kurang setelah di reset karena dia menghapus seluruh data yang ada di handphone nya nanti setelah hidup baru kita akan membuka email nya ya Gmail nya atau membaipas nya ya oke teman-teman HP nya sudah di reset ya oke kita lanjut ya teman-teman setelah begini kita pilih bahasa Indonesia kemudian kita klik lanjut oke disini dia minta konekkan ke WIP ya kita konekkan ke WIP saya ambil handphone satu lagi kemudian saya buka hotspot nya kita hotspot kan saja ya kita hotspot kan kita lihat dia sedang mencari jaringan ini kita masukkan hotspot nya WIP nya kata santinya oke ini saya hubungan ke WIP di iphone satu lagi ya oke kita tunggu tersambung baru kita klik lanjutkan berikutnya oke kita klik berikutnya setuju oke kita tunggu oke oke dia disini teman-teman minta akun Gmail ya sementara kita tidak tahu konsumennya juga tidak tahu jadi caranya membuka bypass akun Gmail nya gampang sekali kita tinggal tekan tombol home ini ya tombol home ini sebanyak 3 kali secara cepat kita klik 1 2 3 untuk mengaktifkan menu tailback nya kita tunggu ini kita terima saja oke setelah kita bikin 3 kali tombol tengahnya maka akan keluar seperti ini kita gambar L ya nah setelah itu kita pilih setelan tolback oke oke setelah itu untuk menggesernya kita gunakan ini kita bisa kembalikan dan seperti ini kita pikir tombol tolback nya kita matikan ya dengan menekan tombol tengah 3 kali 1 2 3 maka dia akan mati oke kita ulangi lagi ya 1 2 3 kita aktifkan kembali tombol tolback nya kita tunggu dan kita gambar huruf L kemudian kita klik setelan to speak oke oke setelah itu kita matikan tombol tolback nya dengan menekan kedua ini ya volume terus bawah kita tanggukan tanggukan oke lalu kita klik ok oke setelah itu kita klik kembali kita klik kembali nah klik kembali lagi terus kita pilih disini panduan pengguna ya kita klik panduan pengguna oke maka kita langsung diarahkan ke browser ya jadi browser ini langsung saja kita klik www kita klik aja ada di room bypass ya kita buat situ ada di room bypass oke kita google dulu ya kita ke google dulu kita ke google oke 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 kita ulang lagi tadi mungkin sambungan internetnya terputus kita google dulu kita klik oke kemudian kita buat ADD room bypass ya yang paling atas ADD room bypass kita pilih juga yang paling atas bypass google account 2021 kemudian kita download aplikasi android 5 ya ini pasti karena dia versi androidnya versi 5 kita klik oke kita tunggu saja mulai mengunduh ya teman-teman oke kita ulangin lagi setelah itu kita download yang namanya FRP FRP bypass ya kita lihat FRP bypass ini ya FRP bypass oke sudah mendownload lagi baru kita buka bookmarknya kita klik story rewrite unduhan oke disini sudah terdownload ya kita kita klik android versi 5 nya setelan kita buat disini sumber tidak ketahui kita checklist kita pasang versi android versi 5 nya kita 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 kemudian oke Oke teman-teman Kita lanjut ya Tadi yang di download Android versi 6 ya Bukan versi 5 Jadi setelah teman-teman download Android 6 Kemudian di install Ya Di install Ini sudah saya install tadi Ya Oke teman-teman Kita lanjut ya Tadi kita download Android versi 6 Kemudian di install Kemudian FRP by pasang Di download Baru kita install FRP nya Ya Sumber tidak dikenalnya Kita oke kan Kita pasang Oke Setelah kita tekan buka Kemudian kita klik Tanda titik 3 di atas Masuk browser ya Oke Oke kita klik masuk Kemudian Disini saya sudah buat emailnya ya Jadi teman-teman Bisa siapkan email sebelumnya Atau kalau belum dibuat Bisa dibuat yang baru Tinggal pilih buat akun Ini saya sudah siapkan Jadi saya tinggal masukin saja emailnya Jadi memudahkan kita Tidak membuat lagi ya Saya masukkan emailnya Oke setelah itu Klik berikutnya Kemudian Masukkan ke atas Sandi nya ya Ini emailnya Sudah saya buat Oke Kemudian klik berikutnya Oke Ya kalau seperti ini Kita klik kembali saja Kita ganti emailnya Itu kanan minta verifikasi Kita ganti yang lain Saya sudah Banyak menyiapkan email ya Kita klik berikutnya Kemudian kita masukin ke atas Sandi nya Oke kita tunggu Prosesnya teman-teman Kita ganti yang lain ya Oke Nah sudah seperti ini Dia sudah Proses masuk ke Gmail nya ya Jadi sudah ini sudah selesai Jadi kita Matikan HP nya Restart kembali Oke Kita tunggu Prosesnya HP Merestart ya Teman-teman Ini lebih kurang Makan waktu sekitar Dua menit Atau tiga menit ya Setelah tampil Seperti ini Kita Klik mulai Kita matikan dulu Tollbit nya Klik mulai Kemudian kita klik berikutnya Kita klik setuju ya Kita update proses Untuk Masuk ke Akun Google ya Jadi ini akun sudah ditambahkan Klik berikutnya Oke Kita tunggu Prosesnya Handphone Sedang masuk Ke akun Google Yang kita buat tadi Oke Kita lanjut Sudah tadi Sudah tampil Seperti ini Kita klik berikutnya Ini kita klik Jangan sekarang Kita matikan Kita lewatin Kita lewatin saja Kita tunggu lagi Ini kita klik Jangan pulihkan Oke Kita lewatin Kita lewatin saja ya Ini Kita klik selesai Oke teman-teman Sampai disini Sudah berhasil Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like And subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya